Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tuhan, saya percaya tahun 2018 akan lebih baik dibanding tahun 2017. Mengapa? Sebab kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Yang berarti kasih Tuhan selalu baru setiap minggu. Kasih Tuhan selalu baru setiap bulan. Kasih Tuhan selalu baru setiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiapmu Tuhan. Besar setiapmu. Besar setiapmu. Besar setiapmu. Dalam tahun 2018, yang merupakan tahun permulaan yang baru. Sesuai dengan arti tahun Ibrani 5778. Maka Tuhan berbicara kepada kita. Bahwa karena anugerah Tuhan. Kita akan diberi berkat yang sempurna. Ketika memasuki hal-hal yang baru. Kalau kita mau mengalami ini. Sesuai dengan Masmur 32 ayat 8. Dan Masmur 33 ayat 18. Maka kita harus mau diajar. Dinasehati. Dan ditunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Yang takut akan dia. Dan yang berharap kepada kasih setianya. Supaya kita mengerti ajaran. Nasehat. Tuntunan Tuhan. Mengenai jalan mana yang harus kita lakukan. Maka mata kita harus tertuju kepada dia. Kalau mata kita tidak tertuju kepada dia. Kita akan salah mengartikan ajaran. Nasehat. Tuntunan Tuhan. Mengenai jalan yang harus kita tempuh. Permulaan yang baru itu. Berbicara tentang Tuhan Yesus. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dikatakan. Bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Namanya adalah Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah. Yang menjelma menjadi manusia. Tuhan Yesus berkata. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak. Kalau tidak melalui aku. Memang keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuat mujizat yang tidak lasim. Yaitu ketika memberi makan lima ribu orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dengan lima roti dan dua ekor ikan. Yang diberikan oleh seorang anak. Ketika lima roti dan dua ekor ikan. Yang diberikan seorang anak. Kepada Tuhan Yesus. Dimana ini merupakan pemberian yang relatif kecil. Dibandingkan jumlah yang akan diberi makan. Yaitu lima ribu orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tiba-tiba pemberian yang relatif kecil itu. Berubah menjadi banyak. Demikian juga kalau kita memberikan kepada Tuhan Yesus. Sesuatu yang dia minta. Meskipun relatif kecil. Tuhan Yesus akan merubahnya. Menjadi berlimpah-limpah. Ini mujizat yang tidak lasim. Dalam Matius 18 etika. Tuhan Yesus berkata. Bahwa jika kamu tidak bertobat. Dan menjadi seperti anak kecil. Kamu tidak akan masuk ke dalam perajaran sorga. Ciri-ciri seorang anak kecil adalah seperti berikut. Yang pertama. Suka menangis. Dan yang kedua. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang ketiga. Tidak suka berbohong. Dan yang keempat. Selalu ingin dekat dengan orang tuanya. Dan yang kelima. Selalu dituntun oleh orang tuanya. Dan yang keenam. Percaya kepada orang tuanya. Kalau kita mau masuk ke kerajaan sorga. Kita harus memiliki sifat-sifat yang seperti ini. Dalam Matius 24 et 14. Tuhan Yesus berkata. Bahwa injil kerajaan Allah ini. Akan diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dalam Matius 28 et 18 sampai dengan 20. Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita. Untuk memberitakan injil. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita harus menginjil. Kita sedang memasuki pentakosta ketiga. Yaitu masa penuhan jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita ikut serta. Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Angka delapan atau head. Selain berarti permulaan yang baru. Juga berbicara tentang sebuah pintu gerbang. Tuhan Yesus berkata dalam Yohana 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku. Ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar. Dan menemukan padang rumput. Memasuki permulaan yang baru. Kita harus bersama-sama Tuhan Yesus. Supaya kita selamat. Dan menemukan padang rumput. Tuhan Yesus yang memegang kunci daud. Apabila ia membuka. Tidak ada yang dapat menutup. Tetapi apabila ia menutup. Tidak ada yang dapat membuka. Kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kekayaan atau kekuasaan. Karena tidak ada gunanya. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab disini banyak kesempatan bagiku. Untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Dengan perkataan lain. Sebuah pintu terbuka lebar bagiku. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Tetapi musuhnya juga banyak. Pintu itu akan terbuka lebar. Kalau kita menang atas musuh-musuh kita. Musuh merupakan kesempatan bagi kita. Untuk dipromosikan. Kalau kita menang. Daud sebelum menjadi raja. Harus melawan Goliath. Dan Daud menang. Jadi Goliath ini merupakan kesempatan bagi Daud. Untuk dipromosikan sebagai raja. Karena itu kita harus menjadi pemenang. Menang terhadap dosa. Perbuatan daging. Dan daya tarik dunia. Tahun 2018 adalah tahun permulaan yang baru. Bagi api roh kudus. Dan awan kemuliaan Tuhan. Yang turun di Indonesia. Yaitu Pentecostal yang ketiga. Untuk bergerak ke bangsa-bangsa lain. Karena itu tanggal 17 sampai dengan 20 Juli 2018. Di SICC. Akan ada Empowered 21 Asia dan Global. Dengan tema Fire and Glory. Bangsa-bangsa akan datang untuk menerima api Pentecostal ketiga. Ini adalah masa penuhi jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir. Sebelum Tuhan Yes datang untuk kali yang kedua. Saudara. Mari. Saya akan doakan saudara. Angkat dulu tangan saudara. Bapak berkatilah anak-anakmu. Terima kasih buat pesan-pesanmu Tuhan. Kami akan terus mengikuti apa yang kau suruh kepada kami. Mata kami hanya tertuju kepadamu. Berkatilah anak-anakmu semua Tuhan. Berkati. Pakai mereka. Pakai mereka dalam masa penuhi jiwa yang terbesar dan terakhir ini. Dalam nama Yes. Amin. Terima kasih. Amin. 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 Amin.